Sampai jumpa di video selanjutnya 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 aku masih bingung namanya mau apa aku sih udah daftarin ke pemerintah sih ya udahlah cuman aku enggak tahu mau apa aku baru ini baru aku barunya tetapi namanya enggak tahu mau kooperasi simpan pinjam kah atau kooperasi kredit kah kooperasi kredit plus-plus aja steak aku enggak tahu namanya apa ya udah ntar kita pikirin tapi kan kita kayaknya butuh ini ini kan butuh tempat untuk naruh barang-barang kantor dan lain-lain kan yaitu pasti sih Nah aku nih ada eh kan di disini tuh ada tanah-tanah ini Om Sultan kan dulu aku beli nih mana kosan ini terus dekat sini juga ada rumah-rumah agak jelek sih belum aku renov tapi itu masih bisa dipakai kalau kamu mau disitu aja Pak boleh kalau kita lihat ayo itu tuh ya udah aja itu ke depan kita agak tegi taulah rendup nih mau nguping Ayo udah yuk nih aku unjukin dulu nih baru berarti kalau rumahnya enggak gede sih cuman ntar kalau emang kita ada duit lebih Astaga enggak Sopi kalau kita ada duit lebih nanti mungkin bisa pindah gitu sementara kan enggak belum ada modal banyak tuh nah udah kita disini dulu eh mana sih masuknya aku pun bingung Oh ya bener sini ya kerjaan Om Jonny udah ini udah beres yang disana apa eh mana sih aku pun nyasar loh Nah itu yang di itu yang dimontir mau diselesaikan aja gimana ya mungkin nanti aku bakal kalau emang itu setelah ini aku bakal ngomong sama si Roji mumpung diri kota sih Oh nah ini gini doang sih sebenarnya cuman dalamnya enggak buruk-buruk amat sih udah aku beresin coba deh nanti kalau ada duit lah coba renov aja kemarin sih udah udah banyak beberapa orang yang mau bantuin aku cuman aku kayaknya kurang percaya sama orang-orang itu gue doang mantep ini mah berapa orang sih nanti Om Jon mau ngajakin ini bisa coba juga tidur di sini gitu ya mah anak-anak kalau misalkan teraku cari orang tidur dimana bisa nih jadi lantai juga juga oke juga nih Wow tuh lumayan lah ada dapurnya juga antara kuisi makanan di sini ya mantep nih terus jadi gimana berarti mana kita mau bayi kontrak aja atau kita trial dulu baru kalau misalnya emang Oke kita aku kasih ini deh aku netepin aja Om Jon yang pegang kalau aku sendiri sih beneran aku takut sih aku sama sekali nggak ada pengalaman maksudnya apa ya sama sekali blank banget gitu aku kemarin juga waktu pas aku jadi pedagang sempet tuh kan aku jadi pedagang tuh pedagang asongan waktu libur itu waktu apa pedagang pedagang pada libur tau kan inget terus aku diculik orang diculik orang terus diancem kan kamu siap kan aku kan gak mau buka helm sama masker kan terus aku di jorokin dimonciliat nah kayak kejadian gitu aja aku nggak bisa apa-apa gitu loh terus kalau aku cuman sendirian juga ya apalagi hal kayak gini kan pasti kayak ada sikut-sikutan dan lain sebagainya gitu kan iya bener makanya kan kemarin kamu cerita yang yang kamu mau minjemin uang ke orang terus jagain orang itu kalau misalkan disenggol orang itu kan pasti orang nyenggol dia kan juga nggak sedikit gitu makanya hal sepele aja kayak pedagang asongan gitu aja tuh gila sampe diculik gitu loh aku sendiri sampe kayak yaudahlah aku pasrah aja ya udah aku mau hidup memati terserah tau taunya aku cuman di jorokin doang gitu dari monciliat itu untungnya aku nggak papa cuman ada ini aja doang kekilir doang ya udah kalau kayak gitu mah ayo aja boleh kalau ini nanti aku coba ngobrol deh sama bosku yang disana ya udah nanti kerjaan kayak gini ya udah ntar kalau misalkan emang udah mau mulai kita running kabarin aja nanti aku kasih membershipnya didalem tuh oh gitu biar om jadi punya kartu anggotanya ntar kemana-mana enak gitu kalau misalkan mau gerak kita terus untuk anak-anaknya nih gimana nih aku juga nggak mungkin nih sendiri nih kalau kayak gitu kan berapa orang emang aku kenal nggak orang-orangnya itu nanti deh aku nggak mau tapi gini ya maksud aku tuh aku nggak mau orangnya tuh yang nggak bisa dipercaya gitu loh aku mau orangnya memang kalau misalkan emang mau bantu kita yaudah gitu jangan kesana kemari aku aku nggak suka orang yang suka hianat gitu oke oke yaudah nanti soal itu nanti aku ketemuin kamu dulu deh kalau kamu emang rasa kurang oke ya itu terserah kamu gimana-gimana ya cuman ya aku rasa mungkin nanti orang yang aku bawa orang beberapa orang kepercayaanku sih yang aku yakin nggak mungkin usil dan bisa dipercaya oke lah kalau gitu soalnya aku ya itu kita kan emang niatnya mau bantu orang cuman orang juga banyak yang pasti sirik dengan apa yang kita lakukan aku disitunya aja sih maksudku aku butuh backupan disitunya aja gitu kayak gitu dan aku cuman bisa memfasilitasi kalian dengan tempat tinggal kayak gini dan emang kalau kalian butuh kayak makan dan lain-lain nanti bisa aku sediain kayak gitu oke deh siap kalau kayak gitu ya udah berarti tempatnya disini ya ya disini aja nggak masalah nanti aku kasih kuncinya deh oke udah berarti aku aku ngobrol dulu udah sama bosku nggak enak juga kalau tiba-tiba aku ada kerjaan lain kan oke boleh ntar kabarin aja kalau misalnya emang udah ready kalau emang udah ready mau netep disini apa gimana gitu yaudah pasti juga kan om Johnny juga banyak barang-barang kantor kan pasti disana yang mungkin nggak mungkin dibawa ke rumah atau gimana boleh ditaruh disini aja oke jadi nanti ada ini ya ada berangkasnya disini ntar aku taruh apa baru beli tuh berangkasnya masih diplastikin ntar aku rapihin lagi laptop laptop juga ada laptop ada 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 oke deh oke gitu oke ada lagi mungkin yang dibutuhin apalagi baru itu doang itu aja sih mungkin nanti kalau misalkan emang aku udah clear sama pekerjaanku yang disana ya paling aku kabarin kamu lagi terus sama temuin sama anak-anak yang mungkin kepercayaanku aja gitu aja sih oke cuman rumah ini jangan dikasih tau sama orang lain ya soalnya rumah ini juga sempat jadi sengketa jadinya kita diem-diem aja lah disini kalau misalnya emang mau ketemuan sama orang yang dibawa kesini waduh sekenta apa tuh ada lah sengketa ada lah sengketa enggak ini kan yang mau bantuin aku kan awalnya tuh banyak yang nawarin kan tapi aku selalu bilang ya aku aku belum ada orang yang tepat aku belum ada orang yang tepat kayak gitu terus ya mungkin nanti taunya oh ternyata sama ada orang gitu ternyata malah dianya baper terus apa namanya dibawa jadi masalah gitu aku gitu aja jadi kita diem-diem dulu aja oke siap deh kalau gitu gitu aja paling Om Joni barangkali mau lanjut ini apa kerjanya apa gimana ya udah yuk ya udah yuk aku antar lagi ke tempat tadi ya oke itu tadi siapa sih orang tadi enggak tahu aku tadi kan habis ini kan habis ngontir terus ngomong ganti wajib dulu sebelum ketemu terus ketemu dia tuh Oh stegi nah itu tuh orang tuh ya Oh di muter-muter kade tadi disitu sumpah dah stegi itu nggak kelihatan kita harusnya sih nggak kelihatan ya gimana sih tadi sini ya Iya ini kosan ini asrama putri yang kok lola juga Oh ya aku udah pernah ke sini nih motornya Oh itu deh di sana ada di sana aku denger ini ya dari Om Sultan Om Joni ini juga kalau lain kosnya yang ditolkir itu yang dibawa berarti tanah Om Sultan juga kan iya Oh disuruh ngurusin Oh iya iya baguslah jadi ngarib iya terkut-kutu orang tadi orang gila sih Iya ini juga gimana kamu mau ini ketemu nama yang tadi orang aku ketemu sama Om Dul aku mau cari rumah sama dia mau cari rumah buat apa dia mau pindah rumahnya yang kemarin ini dibeli sama Madison sama suaminya Oh Oh itu dulu ya yang diatasnya kan iya Om dukkan ini Jonas kan sendirian di rumah nggak perlu gede-gede lagi tuh mah yang kecil aja kirain kirain kamu istri ya gila engkulah dan dari bilangnya mau cari rumah kita nih yang cari rumah untuk berdua aku kan ini development rumah jadi carinya kalau kakak Sofi tante merah udah sini Oh pop pop oke kalian tunggu di toko baju aja iya Oke aku biar ketemu ini nantar kau di sana takutnya ntar kan aku bawa orang-orang dia nggak ini nggak percaya sama aku tariak Tunggu sini ya Oke pusat kota sih ini kita join radio kocak Aduh titiknya gede lagi nih Hai menurutku aku salah jalan sih hai 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 Assalamualaikum Halo Anybody home? Halo Halo Allahu Akbar Aku di luar Astaga, akhirnya di dalam Di luar, di luar Lagi jemur tadi Astaga, jemur kan? Ya gimana? Yaudah, ini nih Aku unjukin di sini deh Jadi, di sini Ada file Kalau mau ini orang, data orang Di Laci ini ada Kalau jadi, paspornya apa? Aku, aku bisikin ya Oke Oh, ternyata nyambung sama yang di sana ya? Yang di mana tuh? Yang di itu Wow File yang di Anak-anak kabuku ternyata ada di sini Kirain di mana? Iya kan, setau aku sih Satu Tetap satu ini sih Wow Let's go Coba Liat di itu Wow Anjir, aku udah lama gak megang ini, bro Gila Bisa kah? Oh iya Bisa-bisa Oke Terus di sini ada lemari Ini di sini Gue naruh barang di sini Sini Ini lemarinya Nyantol juga sama kabupaten Enggak, enggak, enggak Beda Terus Ini barang simpen uangnya Nyantol enggak sama sana? Enggak, enggak Beda harusnya Beda sih harusnya Ntar coba aku cek Harusnya beda sih Oh iya Di sini Minus 167 Asti Ya udah nih Biar gak minus Aku ini Om Jondi yang masukin Aku isi 167 doang Iya 167 dong Ada 167 rupiah Udah gak apa-apa Nanti Nanti gampang diisi aja Oke Terus gimana Soal ini Apa Anak-anak dan lainnya Ya itu gimana Om Jondi aja Ntar kabarin aku Kalau misalnya Emang mau ada Apa namanya Yang barengan sama kita Mau bantuin kita Kabarin aja Soalnya kalau di kabu Aku kemarin kan Dari kemarin fokus di kabu tuh Kenapa tuh? Kalau disana udah jalan Terus udah ada yang kredit Terus kita juga udah Ada apa namanya Mau kerja sama-sama petani Jadi dia itu Pinjem uang ke kita Untuk Organisasinya petani gitu Terus udah jalan berarti Kalau yang di kabu Kalau yang di kota belum Nah nanti katanya Yang di kota pun Pengen ini Bukan gabung ya Pengen kerja sama-sama kita Organisasi petaninya gitu Untuk bagian pinjem uangnya Oh karena yang petani kan sekarang ada yang urusin tuh ya? Iya ada pengurusnya Dia punya organisasi gitu lah Pokoknya udah keren lah Petani di kabupaten Paling gitu aja Paling Om Jani kegiatan mau ngapain sekarang? Dari-dari aku sih jalan-jalan sih Yang sama temanku Si Adam sama si Wadu Ntar kabarin aku aja Kalau siapa-siapanya mau gimana Terus untuk barang-barang Misalkan Om Jani punya barang Mau ditar disini juga gak apa-apa boleh Iya kayaknya langsung ku ini sih ya Boleh terus ini Apa namanya Kemarin tuh aku Om Jani masih deket sama Asep gak? Iya dong Masih lah Nah dia tuh kemarin bantuin aku sama temen-temen aku di kabupaten Ngapain tuh? Ini Cari orang kayak gitu-gitu Soalnya dia kan abis UFC tuh Aku ketemu dia Aku tanya Kau gak ada kerjaan kah? Gak ada Kata yaudah sini aja Terus dia ini lumayan oke sih Ininya Anaknya Di kabupaten? Berarti kemarin udah kumpul Udah lumayan Gitu Paling yang di kota Kita belum urus deh ini Anak-anaknya Om Jani kabarin aku aja Kalau misalnya siapa-siapanya yang Kira-kira Om Jani bisa percaya Aku cuma butuh 15 orang lah Oh gitu ya? Iya Sementara Terus ini kamu kemana? Aku lagi ini Lagi bantuin tukang ini Kuli Indoprite Benerin ini? Iya Ada atap rumah Iya Memandorin Iya ini bocor nih Iya Terus rumah yang di Itu juga Yang di Perumnas Makanya tadi aku diem di Perumnas Banyak yang harus dibenerin Nama Kuli Gitu Apa ini? Ini sih aku ada Ada sama Adam sih Gimana? Atau kamu mau ketemu sama Adam Atau gimana? Emang Adam Orangnya kayak gimana? Ya aku sih Dari dulu Dulu kan aku sebelum Memontil kan Aku pegang Kayak perkumpulan gitu Ya emang dia udah ikut aku Dari 8 bulan yang lalu sih Dan sampai sekarang kan Jadi kelompok ya Dia masih sama aku lagi Ya kalau misalkan Aman-aman aja sih orangnya Ya kalau misalkan Sekiranya bisa dipercaya sih Ya aku Percayain ya ke Om Johnny sih Kalau menurut Om Johnny Dia bisa dipercaya Ya udah gitu aja sih Tapi aku Tetep harus Kabarin ke kamu dulu ya Untuk pila-pila ya Iya gitu Oh iya Terus buat ambil kendaraan Kan disini nih Kita punya Beberapa Ada mobil sama motor Bisa kalian pake juga nanti Kalau misalkan Buat dinas Oh shit Let's go Ada satu mobil Sama satu motor Coba di liat aja Kalau masukin Yang ini nih Keluarin disini Masukinnya disini Oh iya Aku gak Oke Ini Sewanya bayar ya Gatau Coba aja Coba ya Oh iya Sewanya bayar 5 ribu Oke Kalau ini Kalau ngeluarin Masih sama kayak perkumpulanku dulu sih Oh iya Iya dulu Aku pake mobilnya Apa tuh namanya Yang kayak petani-petani gitu Lupa aku Apa tuh Yang mobil sering dipake petani Yang ada bak belakangnya Guardian Iya guardian Dulu guardian sama Sanchez Oh iya Ya udah Kalau misalnya emang Om Johnny rasa gini deh Tiap Om Johnny mau ajak anak Masuk ke rumah ini Kabarin aku aja Terus siapa-siapanya gitu Terus buat di website juga Aku udah bikin Biar kalian gak susah Buat Kita kan pasti Ada barang keluar masuk Sama duit Suga macem Nah itu aku udah sediain tempat Biar nyatotnya enak Dimana tuh Kamu udah email aku Ya udah nanti aku cek ya Lagi Oke Udah paling itu aja Terus apa ya Yaudah paling sementara aku Sampai sore Mau ngerjain ini dulu Rumah dulu Sama Kuli Temetnya Kulinya soal-soal Temetnya Pusing aku jadinya Oke deh Kalau hari ini aku Tanah aku nih Gak ada yang sewa nanti Yaudah lah Kalau gitu Yang penting aku Jadi pas ini Sama siapa Aku sama Adam selama wadu Tadi aku suruh nunggu dia Di itu Apa Toko baju Gak aku suruh kesini Oh yaudah deh Kalau gitu Ya takutnya kan kamu Pengennya ketemu empat mata Ntar aku bawa temen-temen Gak enak juga Ntar kalau misalnya Emang belum kenal banget Atau Rasa belum percaya Mah ketemuannya Di garas itu aja Petani satu Ya siap-siap Gampang itu Eh petani Pedagang Yaudah Gitu aja ya Silahkan Kalau mau ini lagi Aku Ntar aku hubungin deh Kalau aku udah santai Oke siap Yaudah ya Aku duluan ya Oke Tati Ntar aku kabarin-kabarin Kalau aku ngajak orang kesini ya Oke Oke apa enggak ya Let's go Welcome back Brother Welcome to the creep Ya udah ya Spoilernya ya Kalian udah bakal tau semua Apa yang akan terjadi Dan gimana-gibananya So Ya Selamat menikmati Untuk kedepannya Seperti apa Temen-temen Kita kembali lagi Dengan apa yang udah Kita kerja keraskan Seperti dulu lagi But ya Peraturannya berbeda Ini mau dari Pemerintah Supaya dinolin lagi Aku harus kenalin Lagi ke Mbak Sofi Untuk masuk Kininya Dan Ingat temen-temen ya Johnny gak punya Mauenang penuh Di Apa Di kelompok ini Yang punya Mauenang penuh adalah Mbak Sofi Jadi dia yang memilih Anggota Dan Cocok enggaknya Enggak seperti dulu Kalau dulu kan Johnny Atas perintah Johnny Kalau oke Masuk Kalau enggak Ya Relasi dulu But ya Let's go Let's Siapa yang terjadi Kedepannya Kita coba Dan Kita lakuin Apa yang bisa Kita lakuin Kedepannya Yang jelas Johnny dikasih Kepercayaan penuh Sama Mbak Sofi Dan Ya aku udah bilang Aku udah pernah sempat bilang Kalau Aku kemarin Waktu pertama ketemu Mbak Sofi itu Aku Udah coba ngomong Kenapa gak ke yang lainnya Dan dia percaya Mbak Johnny Kalau kita udah dikasih Kepercayaan Seperti itu Kenapa gak kita coba Jalanin Iya gak Gimana What's up bro Hello Udah Udah ketemu aku Terus gimana Ya aku udah dapet Perangkasnya Wah Bisa di ICEN Udah gak Ya kita udah bisa Bawa barang ke sana Oh Oke Dimana emang Ayo ikut aku Ayo Wow ada office baru Anjir Kok habis mandi nih Aduh Mandi dimana Gila sih Tukar baju mandi aja Iya kan Tiba Cukin risu Bawa barang ke address Tiba sub indo by broth3rmax